untuk membuat gaun model ini kalian perlu mempersiapkan pola ini pola rok sepan ya bawahnya itu seperempat lingkar panggul kurangi lima kemudian ini pola rok sepannya bagian belakang kalian tambahin untuk lipitnya kemudian ini lengan puncak lenganya kalian gunting di bagian dan puncaknya sini kemudian dilebarkan dan ini pola ruffle ya seperti obat nyomok jaraknya 10 cm Nah untuk lengkapnya bisa kalian lihat di video itu di description box dari polanya seperti ini ya ini pola depan pola belakang dan ini pola rok belakangnya sebelah kiri pola rok depan sementara kalian beri kelebihan seperti ini dan ini pola lengannya ya 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 untuk rok bagian depannya ini kalian potong lurus terus dulu ya seperti ini kemudian kalian buka kainnya dan beri tanda pada tengah muka dengan jarum bentul seperti ini dan dipotong bagian kirinya terlebih dahulu kemudian polanya kalian balik dan tepat pada tengah muka yang kalian tandai tadi setelah itu nanti kalian potong polanya pada garis tengah kupnat seperti ini dan kupnatnya nanti kalian buang ini yang dipotong ke tasnya saja ya kemudian polanya kalian lengangkan dan beri jarak 3 cm seperti ini dan dipotong ini satu lembar saja ya terakhir kalian potong bagian lengannya kemudian sisa kainnya kalian buka seperti ini untuk menempatkan pola ruffle selamat menikmati dan ini hasil potongan lengkapnya ya langkah pertama menjahitnya ini rufflenya kalian jahit atau selipkan dulu diantara dua potongan rok ini ini belum di krill ya kemudian ini kalian krill 1 cm kenapa belum di krill ini untuk mengukur kepanjangan yang dibutuhkan ini ya sekarang ini di krill atau di jahit kecil 1 cm dan ini sudah jadi ya ibu tidak videokan karena ini sudah ada tutorialnya untuk rok bagian belakangnya ini kalian jahit kupnatnya kemudian ini kalian jahit belahan untuk rok slatingnya ini dijahit ke bawah kemudian lipidnya ini dijahit juga nih ya jadi jahitnya yang lipatan itu sampai sini aja kemudian yang ini yang dari lipatan ke bawah ini kosong kemudian lipid-lipid bagian belakangnya kalian setrika dan kalian buka kampuhnya seperti ini dan ini hasilnya jika dilihat dari bagian luar selanjutnya kalian selesaikan badan atas bagian belakang ini kalian tumpuk tiga ya antara brokat, kain utama, dan furing kemudian bagian kupnatnya kalian selesaikan untuk bagian depannya dilakukan hal yang sama ya tapi ibu kali ini menambahkan detail lipid-lipid atau draperi pada bagian dadanya untuk link membuat draperinya ada di description box untuk bagian lengannya karena ini lengan puncak maka kalian kerut pada bagian puncak lengan ini lebarnya adalah sekitar setengahnya bagian kerum lengan dan dikerut selebar kira-kira 6 cm dan ini semua bagiannya sudah siap tinggal menggabung-gabungkan saja selanjutnya kita pasang red slating di bagian belakang ya tapi ini masangnya tidak pas pada ujungnya tapi turun 10 cm disini ya kenapa kok turun 10 cm? karena ini gaunnya adalah gaun pas jadi ketika kalian memasang ini red slatingnya harus panjang sampai ke panggul ini perlu diperhatikan ya jangan lupa kemudian nanti pada bagian yang tidak ada di slating ini kita ganti dengan kancing yang dihubungkan dengan senggelit dan hasilnya seperti ini ya bagian atasnya diberi kancing dan senggelit seperti ini untuk bagian lengannya supaya membentuk puncak ini kalian siapkan fold keras ini panjangnya 8 cm dan lebarnya adalah 12 cm kemudian dilipat 2 seperti ini selanjutnya ini kalian buat lipit dengan cara ini membagi 2 dulu cari tengahnya ya kemudian ini dilipat ke tengah seperti ini nah ini dipasang di bagian lengan seperti ini masangnya dijahitkan pada bahu begini ini tinggal dijahit begini saja ini jahitnya sama dengan kampuh yang di bagian lengan dari bagian luarnya nanti ini bisa membuat tegak seperti ini untuk bagian lehernya kalian buat kerah sanghai namun tidak berpotong pada bagian tengahnya dan ini hasilnya setelah dijahit semua ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya sekian video ibu kali ini mudah-mudahan bermanfaat ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum bye bye